Hai semuanya, saya harap Anda mempunyai hari yang bagus hari ini dan selamat datang kembali ke video lain Di tutorial, saya akan menunjukkan bagaimana menginstall macOS Ventura di unsupport Mac Apple menunjukkan MacOS yang baru itu adalah MacOS Ventura 13 Saya mempunyai Macbook Air late 2015, untuk sekarang tidak mendukung untuk mengubung ke MacOS Ventura Tapi jangan risau, saya akan menunjukkan bagaimana menginstall macOS yang tidak mendukung ke MacOS Ventura Silahkan lihat ini Saya mengikuti tutorial di forum Elite Mac, jika Anda ingin membaca, silahkan cek link di deskripsi Saya akan menggunakan tutorial di video ini, silahkan ikuti Langkah dengan langkah, Anda harus melakukan ini Pertama, mempunyai Mac terlebih dahulu Untuk menyimpan data Anda Pertama, mempunyai MacOS Ventura Pertama, mempunyai MacOS Ventura Pertama, mempunyai MacOS Ventura Botoable USB Anda dapat mencari gip-macOS di deskripsi Pertama, mempunyai gip-macOS 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 Mungkin Anda tidak melihat MacOS Ventura di list Tapi, MacOS Ventura masih ada penelitian Dan mempunyai gip-macOS Dan mempunyai gip-macOS Dan mempunyai gip-macOS Dan mempunyai gip-macOS Dan silahkan versi Karena masih mempunyai gip-macOS Saya akan tab 4 untuk download MacOS Ventura Developer Beta Oke, disini MacOS Ventura sudah di list Dengan nama MacOS 13 Beta Tab 2 Dan tunggu, MacOS akan mendownload automatis Jika mendownload selesai, Anda bisa menemukan MacOS Ventura di gip macOS Tolong buka gip macOS Dan tolong klik install file asisten Untuk menunjukkan MacOS Ventura di folder aplikasi Oke, dan disini MacOS Ventura sudah di launcher Lepang seterusnya Lepang yang berikut Klik install MacOS Ventura dengan open core legacy patcher Anda bisa melihat link download untuk open core legacy patcher di deskripsi Launch OpenCore Patcher Select Create macOS Installer Jangan lupa to prepare USB Drive at least 16GB Then plug USB Drive on the Mac To create installer Please wait until creating macOS Ventura Bot Table success And yeah, success fully created a macOS installer The last steps, go back to main menu Click Settings Then change your Macbook type You can follow the instruction on Elite Mac Forum If you have Macbook Air, please select Macbook Air earlier that supported MacOS Ventura I will change my Macbook Air 7 to Macbook Air 8 Because Mac Macbook Air is supported to MacOS Ventura Click To generate serial number And the SM BIOS Should be similar to this video Okay, follow Return to main menu again And now you can build and install OpenCore And click Build OpenCore to your disk Enter your password Enter your password And reboot the Mac Okay, your Mac automatically restart Press Option K on the keyboard to select boot disk And select the AV boot And select MacOS 13 or MacOS Ventura And please wait And please wait And yeah, MacOS Ventura ready to install And yeah, MacOS Ventura ready to install Click Install MacOS 13 And next And select the drive Please wait the installation And then Ahí You 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 One Hear Dan ya, selamat datang di macOS Ventura Macbook Air lama saya sudah berhasil mengubah dan install ke macOS Ventura Saya mengurangkan untuk menghubungkan data Anda sebelum mencoba metode ini Seperti yang Anda tahu, macOS Ventura masih beta, mungkin ada banyak buku Tapi macOS Ventura sangat menarik dan memiliki desain yang hebat, Anda akan mencoba Oke, jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan komen pada video ini Oke, terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax